Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel aku Di video kali ini kita akan belajar cara merajut yang dasar banget Dan tentunya sangat gampang banget untuk pemula Simak sampai selesai Dan jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya Agar teman-teman gak ketinggalan video-video menarik lainnya Yang harus kita siapkan pertama yaitu benang Nah untuk pemilihan benang Aku saranin untuk teman-teman mencari benang yang warnanya lebih cerah Karena kalau kalian memilih benang dengan warna yang lebih gelap Seperti ini contohnya Tentu akan menyulitkan kalian untuk mencari lubangnya saat merajut Dan kalau bisa cari benang yang ukurannya lebih besar ya teman-teman Berikutnya adalah hakpen Nah di setiap hakpen sudah ada nomor-nomornya ya teman-teman Jadi kalian harus memilih nomor hakpen sesuai dengan ukuran benang yang kalian beli Biasanya untuk ukuran hakpennya sudah tertera di bagian belakang pada saat kalian membeli benang Oke kita lanjut Berikut ini adalah tusuk dasar dalam merajut Yang pertama ada tusuk rantai atau chain Yang kedua tusuk tunggal atau single crochet Yang ketiga setengah tusuk ganda atau half double crochet Yang keempat tusuk ganda atau double crochet Yang kelima tusuk triple atau treble crochet Dan kita akan belajar juga cara membuat simple dan tusuk slip stitch Di sini aku memakai benang ukuran D27 Jadi aku akan memakai hakpen dengan nomor 4 Perlu kalian ketahui pada ujung hakpen seperti ini Ini pertujuan untuk mengaitkan benang Sekarang kita akan belajar memegang benang terlebih dahulu Sebenarnya cara memegang benang itu sangat banyak ya teman-teman Jadi ini persi aku aja Boleh kalian ikutin yang ini atau sesuai nyamannya kalian saja Mohon diperhatikan ya teman-teman Untuk tali panjangnya kalian taruh di antara jari kelingking dan jari manis Dan tali pendeknya kalian lilitkan pada jari telunjuk kalian sebanyak 2 kali Kemudian kalian pegang dengan jari jempol dan jari tengah kalian Nah seperti ini ya contohnya teman-teman Kemudian cara yang kedua Jari panjangnya tetap berada di antara jari kelingking dan jari manis Kalian cukup melilit 1 kali di jari telunjuk dan pegang dengan jari jempol dan jari tengah Lanjut cara yang ketiga Mau diperhatikan ya teman-teman Kalian lilit dengan jari telunjuk kalian dan tahan dengan jari manis dan kelingking Kemudian pegang dengan jari jempol dan jari tengah Nah aku biasa pegang seperti ini ya teman-teman Lanjut ke cara memegang hakpen Untuk memegang hakpen ini sesuai nyamannya kalian aja ya teman-teman Kalian bisa pakai cara seperti ini Atau kalian bisa juga pakai cara seperti menulis seperti ini Kalau aku biasanya memegangnya seperti ini Jadi sesuai nyamannya kalian aja Sekarang langsung aja kita mulai ke teknik dasar merajut Yaitu membuat slip knot atau simpul awal Benang yang pendek kita taruh di depan Dan yang panjang kita buat lingkaran seperti ini Kemudian benang yang panjangnya kita taruh di tengah-tengah lingkaran Kemudian kita tarik dengan hakpen Masuk ke tengah seperti ini Tarik Nah jadi slip knot atau simpul awal yang pertama Kemudian cara yang kedua Kita buat lingkaran seperti ini Kita masuk dari bawah Kaitkan benang Bawa keluar dari lubang Dan tarik Jadi simpul awal Kita lanjut ke cara yang ketiga Kita putar benang seperti ini Pegang bagian bawahnya Kemudian kaitkan benang Dan bawa keluar dari lubang Dan jadi slip knot Kita masuk ke tahap berikutnya Yaitu membuat rantai atau chain Yang kita butuhkan untuk membuat rantai Yaitu membuat slip knot Nah aku sudah membuat slip knot Sekarang Kita kaitkan benang seperti ini Dan Bawa masuk ke luar dari lubang Jadi rantai yang pertama Kemudian Kita kaitkan lagi seperti ini Tarik keluar dari lubang Dan jadi rantai yang kedua Kita kaitkan lagi Tarik keluar dari lubang Kaitkan lagi Keluarkan lagi dari lubang Kita akan melakukan hal yang sama Berulang-ulang Hingga mendapatkan rantai dengan panjang yang kita inginkan Perlu kalian perhatikan Untuk membuat rantainya Jangan terlalu kencang Atau jangan terlalu longgar Jadi Tidak usah kaku Santai aja Lakukan sampai kalian terbiasa Kita lanjut membuat single crochet Yang harus kita siapkan adalah membuat rantai Di sini aku sudah membuat 20 rantai Kemudian Kita tambahkan 1 rantai Menjadi 21 rantai Kemudian kita akan masuk Pada lubang yang kedua dari hakpen 1 2 Nah kita akan masuk ke lubang yang ini Masuk Kaitkan benang Tarik keluar dari lubang Nah sekarang ada 2 benang di hakpen Sekarang kita akan kaitkan benang Dan masuk ke 2 lubang sekaligus Menjadi single crochet yang pertama Kemudian kita ulangi lagi Masuk ke lubang berikutnya Kita kaitkan benang Kita bawa keluar Dan ada 2 benang di hakpen Kemudian kita kaitkan benang Bawa keluar dari 2 lubang sekaligus Kita lanjut lagi Kaitkan benang Kaitkan benang Menjadi 2 benang di hakpen Kemudian kait Bawa keluar dari 2 benang sekaligus Kita akan melakukan cara ini Sampai ujung Untuk diingat ya teman-teman Kita harus mengisi single crochet Sampai ujung Satu lubang masing-masing Kita isi dengan Satu single crochet Jangan sampai ada yang terisi 2 3 Ataupun jangan sampai ada yang kosong Nah sudah selesai Untuk membuat single crochetnya Bentuknya seperti ini ya teman-teman Kita lanjut Sekarang kita akan membuat Setengah tusuk ganda Atau half double crochet Disini aku sudah menyiapkan 20 rantai ya teman-teman Untuk membuat half double crochet Kita tambahkan 2 rantai Bisa diperhatikan ya teman-teman Jika di single crochet Kita menambahkan 1 rantai Nah di half double crochet Kita menambahkan 2 rantai Langsung aja kita Lilitkan benang seperti ini Kemudian kita masuk Di lubang yang ketiga Dari hakpen Kemudian kaitkan benang Bawa keluar dari lubang rantai Nah ada 3 benang di atas hakpen Kemudian kita kaitkan benang Bawa keluar dari 3 lubang sekaligus Seperti ini ya teman-teman Jadi 1 half double crochet Kita ulangi lagi Kita lilit Masuk ke lubang berikutnya Kemudian kita kaitkan benang Bawa keluar dari lubang rantai Kemudian kita kaitkan benang Kemudian kita kaitkan benang lagi Bawa keluar dari 3 lubang sekaligus Menjadi half double crochet yang kedua Aku ulangi lagi Kita lilitkan benang Masuk ke lubang berikutnya Kita kaitkan benang Bawa keluar dari lubang rantai Kemudian kita kaitkan benang lagi Dan kita masuk ke 3 lubang sekaligus Menjadi half double crochet yang ketiga Kita akan melakukan cara ini Berulang-ulang sampai ujung Sampai mendapatkan 20 half double crochet Untuk diingat lagi Jangan sampai ada yang kosong Dan jangan sampai ada yang terisi 2 ya teman-teman Seperti ini bentuk akhirnya ya teman-teman Lanjut membuat tusung ganda Atau double crochet Di sini aku sudah menyiapkan 20 rantai ya teman-teman Sekarang kita tambahkan 3 rantai Bisa dipahami ya Kalau half double crochet kita tambahkan 2 rantai Berarti untuk double crochet kita tambahkan 3 rantai 3 rantai ini adalah untuk fondasinya ya teman-teman Kita lilitkan benang Kemudian kita masuk ke lubang keempat Dari hakpen Masuk Kemudian kita kaitkan benang Kita bawa keluar dari lubang Nah jadi ada 3 benang di atas hakpen Kemudian kita kaitkan benang Bawa keluar dari 2 lubang saja Nah seperti ini Sisa 2 benang di atas hakpen Kemudian kita kaitkan benang Dan bawa keluar dari 2 lubang Sudah jadi 1 double crochet Kemudian kita ulangi lagi Kita lilitkan benang pada hakpen Kemudian kita masuk Pada lubang berikutnya Masuk Kemudian kita kaitkan benang Bawa keluar dari lubang rantai Kemudian Ada 3 benang di atas hakpen Kita kaitkan benang Bawa keluar dari 2 lubang Sisa 2 benang di atas hakpen Kemudian kita kaitkan lagi Dan keluarkan dari 2 benang Sekaligus Menjadi Kita ulangi sekali lagi Kita lilitkan benang pada hakpen Masuk ke lubang yang berikutnya Kemudian Kita kaitkan benang Tarik keluar dari lubang rantai Dan ada 3 benang di atas hakpen Kemudian Kita kaitkan benang Bawa keluar dari 2 benang Atau 2 lubang Sisa 2 benang di atas hakpen Kemudian kita kaitkan lagi Dan keluarkan pada 2 lubang Sekaligus Nah menjadi double crochet yang ketiga Kita akan melakukan cara ini Berulang-ulang Sampai mendapatkan 20 double crochet Jangan sampai ada yang kosong Dan jangan sampai ada yang berlebih Seperti ini untuk hasil akhirnya ya teman-teman Kita lanjut lagi Untuk membuat Tusuk triple Atau treble crochet Disini aku udah menyiapkan 20 rantai Tusuk triple ini Sama dengan Tusuk double crochet Dengan menambahkan 3 rantai 1 2 3 Perbedaannya Kalau double crochet Melilitkan benang pada hakpen 1 kali Nah di triple ini Kita akan melilitkan benang Pada hakpen Sebanyak 2 kali Seperti ini ya teman-teman Satu Kita lilitkan lagi Dua Nah Kita akan masuk pada lubang yang keempat dari hakpen Kita masuk Kemudian kita kaitkan benang Bawa keluar dari lubang rantai Menjadi 4 benang di atas hakpen Kemudian kita kaitkan benang Bawa keluar dari 2 lubang saja Sisa 3 benang di atas hakpen Kemudian kita kaitkan lagi Dan bawa keluar dari 2 lubang saja Sisa 2 benang di atas hakpen Kemudian kita kaitkan lagi Bawa keluar dari 2 lubang tersebut Nah seperti ini ya teman-teman Kita ulangi lagi Kita lilitkan benang pada hakpen Dan sebanyak 2 kali Kita masuk pada lubang berikutnya Masuk Kemudian kita kaitkan benang Bawa keluar dari lubang rantai Menjadi 4 benang di atas hakpen Kemudian kita kaitkan benang Bawa keluar dari 2 benang Atau 2 lubang Sisa 3 benang di atas hakpen Kemudian kita kaitkan lagi Benangnya bawa keluar dari 2 lubang Sisa 2 benang di atas hakpen Kemudian kita keluarkan dari 2 lubang tersebut Sampai sini paham ya teman-teman Kita lilitkan benang pada hakpen sebanyak 2 kali Kemudian kita masuk pada lubang berikutnya Kemudian kita kaitkan benang Bawa keluar dari lubang rantai Jadi ada 4 benang di atas hakpen Kemudian kita kaitkan Bawa keluar dari 2 lubang Sisa 3 benang di atas hakpen Kemudian kita kaitkan lagi Dan keluarkan lagi dari 2 lubang Sisa 2 benang di atas hakpen Kemudian kita kaitkan Bawa keluar dari 2 lubang sekaligus Kita akan melakukan cara ini berulang-ulang Sampai mendapatkan 20 triple crochet Nah sudah selesai seperti ini Hasil akhirnya ya teman-teman Sekarang kita akan belajar membuat tusuk slip stitch Aku sudah membuat rantai untuk sebagai contoh Sekarang kita akan membuat SK terlebih dahulu Sebagai perbedaan Kita tambahkan 1 rantai Kemudian kita masuk Dan kaitkan benang Nah seperti ini Kita buat single crochet Nah untuk single crochet Dia akan menarik lagi benang Untuk masuk ke 2 lubang Sedangkan slip stitch Mengait benang Kemudian masuk ke benang yang sebelahnya Nah seperti ini ya teman-teman Untuk slip stitch Kita ulangi lagi Masuk ke lubang berikutnya Kemudian kita tarik benang Kemudian kita masuk di benang sebelahnya Nah seperti ini Biasanya slip stitch ini bertujuan Untuk menggabungkan tusuk rantai Baiklah Sekian video cara merajut dari aku Jangan lupa like, komen, dan subscribe Semoga videonya bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh